Bukannya takut dipecat, terkuat alasan Gibran dan Kaesang Sungkem ke Megawati. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Kim, Gibran Raka Buming dan Ketum PSI Kaesang Pangarep sempat Sungkem dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaesang Sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU, Selasa 14.11. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga tiga kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya ia dengan adiknya melakukan Sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya, Rabu 15.11. Gibran mengungkap isi percakapan saat Sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati. Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke Kubu Kim. Anak pertama Presiden Jokowi Dodo, Jokowi itu mengaku dari dulu selalu menghormati Megawati. Bahkan, setiap bertemu, ia akan Sungkem ke Putri Presiden Ri Pertama Soekarno tersebut. Kita memang dari dulu begitu datang dan Sungkem dengan Bumega, jelas Gibran. Terima kasih telah menonton!